Intro Polresta Samarinda merilis hasil pengeroyokan dan pembunuhan seorang Ustadz Eko Hadi Prasetya di pondok pesantren Al-Madinah, Jalan Asadah, Mugirejo, Samarinda. Dari keterangan kedua pelaku AA dan HR yang merupakan anak di bawah umur mengaku awalnya hanya ingin membuat pingsan. Dengan menggunakan dua buah kayu balok dan wajah ditutupi oleh topeng, kedua pelaku menyerang Ustadz setelah sholat subuh tepat berada di samping pondok pesantren. Warga yang melihat korban tergeletak langsung membawa korban ke rumah sakit. Namun naas, nyawa korban tidak terselamatkan. Di mana memang tempat tersebut sering direwati oleh korban, disitulah kedua pelaku ini menghadang dan berupaya untuk merebut kembali, mengambil kembali handball dengan cara memukul korban dengan dua kayu, dua balok kayu, yang mana pukulan tersebut mengenai bagian kepala dari korban sehingga akhirnya korban terjatuh dan diambil. Kedua pelaku masih dimintai keterangannya di unit perlindungan perempuan dan anak Polresta Samarinda. Namun pelaku dijatuhi pasal 340 KUHP, sub pasal 338 KUHP, sub pasal 170 ayat 3 KUHP, dengan ancaman di atas lima tahun penjara. Belakangan diketahui korban merupakan mantan tindak pidana terorisme Bom Bali II, namun polisi masih mencari data tersebut. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Mas Karyadian Syah, AINews, melaporkan.